Halo kembali lagi di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia bersama saya Ratu Nabila Seperti biasa saya akan kasih salam khas podcast ini dulu yaitu salam khas aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Nah gak lupa juga mau ngingetin kalau podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini akan hadir di beberapa platform Seperti Instagram, Facebook, Twitter dan juga Youtube Partai Perindo at Partai Perindo Ada juga di RCTI+, Okezone, Sindonews, Ais.id dan juga website-nya Partai Perindo Nah stay tune karena kita punya tema yang sangat menarik hari ini yaitu jelajah wisata nostalgia Yogyakarta Wah ini kalau kebayang pariwisata Yogyakarta apalagi ini pasti udah kebayang seperti apa ya Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial beliau adalah seorang general manager dari Next Hotel Yogyakarta Nah ini dia sudah ada disini Pak Jonas selamat sore apa kabar Selamat sore baik Mbak Ratu Wah ini berarti Pak Jonas langsung dari Yogyakarta nih Langsung dari Yogyakarta Langsung dari Yogyakarta kita ajak ngobrol di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Nah sebelum kita masuk ke topik yang spesial hari ini Boleh Pak Jonas di kenalan dulu sama pendengar kita sama yang nonton podcast ini Pak Jonas ini udah berapa lama jadi GM Hotel terus juga di bidang pariwisata pastinya udah lama Kenapa sih menekuni bidang ini? Dulu waktu saya masih kuliah itu saya suka banget staycation Dulu staycation gak kayak sekarang Setiap orang akhirnya jadi influencer dadakan staycation di hotel-hotel Saya dulu memang suka staycation di hotel-hotel karena terkait juga pekerjaan saya Jadi dulu saya kuliah sambil kerja jadi harus keluar kota Bahkan hampir setiap hari jadi saya ganti-ganti hotel setiap hari Setelah lulus master saya kemudian kerja jadi dosen Nah sejak jadi dosen itu kemudian saya berhenti staycation dan itu saya ngerasa kayak ada yang hilang gitu Keseharian saya gitu Akhirnya ada suatu waktu ada kesempatan saya dapat tawaran dari seorang kolega untuk ngelola hotelnya gitu So saya pikir why not? Akhirnya saya join Itu udah sekitar 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Berarti ini alih profesi juga dong ya Pak Dinas Alih profesi Dari seorang dosen Dosennya dosen apa nih? Saya dosen bisnis Dosen bisnis Jadi dulu terus kemudian mulai handle di hotel dan ternyata saya enjoy Saya enjoy itu karena saya mengembangkan hotel dari sisi persepsi konsumen gitu Saya sebagai konsumen, sebagai seorang tamu pinginnya hotel yang seperti apa, layanannya seperti apa, pingin fasilitasnya seperti apa Nah dari situ akhirnya kemudian bus maju-maju dan akhirnya wah kayaknya kok enak ya kerja di hotel Akhirnya saya balik Jadi saya shift Saya yang seriusnya kerja di hotel sebagai pekerjaan utama Terus kemudian sekarang ngajarnya ya sampingan aja sebagai dosen terbang gitu Wah ini menarik juga ya Jadi ternyata apa yang kita suka ini bisa juga jadi pekerjaan Tapi masih relate juga dengan bisnis ya Karena kan sebagai GM harus tahu banget nih tentang bisnis perhotelan Itu seperti apa sih kesulitannya ataupun strategi-strateginya sulit gak sih seperti mungkin mengelola restoran atau bisnis-bisnis lainnya Yang paling sulit dari mengelola hotel adalah menentukan segmen yang tepat bagi hotel kita Segmen marketnya harus jelas Karena kita bisa bangun hotel dengan gaya apapun, dengan style apapun, dengan biaya berapapun Tapi kalau kita gagal mendefinisikan market kita Kita gak akan bisa jual produk dan layanan kita Seenak apapun makanan yang kita buat Sebagus apapun kamar yang kita punya Kalau misalnya kita tidak bisa mengundang market yang jelas dan cocok untuk kita Maka percuma gak akan bisa jualan seperti itu Oke jadi mungkin gak bisa asal membangun hotel atau dengan interior, asitektur yang gimana-gimana Kalau kita gak tahu marketnya gitu ya Betul, konsep dan market harus linear Harus ketemu gitu Oke jadi mungkin untuk melihat ini Membangun hotel berarti sebelumnya perencanaannya ini harus dilihat dari marketnya dulu Itu tergantung apa nih Kan biasanya ada tergantung lokasi Kemudian tergantung apa ya Kita mau membentuk sebuah produk Produknya kan hotel gitu ya Itu seperti apa Nah ini gimana nih menurut Pak Jelansi? Kalau misalnya di hotel tuh Yang paling jelas tuh dibagi menjadi tiga marketnya Pertama untuk bisnis Yang kedua untuk laser Yang ketiga untuk kombinasi Nah laser tuh bisa untuk keluarga juga Nah ini yang menentukan kita marketnya mau kemana Dan hotelnya akan dibuat seperti apa Kemudian lokasi juga menentukan Karena kalau misalnya kita punya market bisnis Berarti kita harus ada di tengah kota Dan kalau kita punya market laser Tujuannya ke sana Berarti kita harus berada di lokasi yang sangat sentral dalam industri pariwisata Misalnya di pinggir pantai Atau di daerah pegunungan yang sejuk seperti itu Nah kalau misalnya kita ada beberapa case hotel Itu yang berada di gunung Di area yang sejuk gitu Kemudian dia mau ngundang Atau mau ngundang market segmen dari government Untuk meeting dan beracara di sana Itu gak akan bisa gitu Karena marketnya tidak sesuai dengan produk yang dimiliki Jadi itulah challenge-nya Bagaimana supaya hotel yang dibangun Sebelum itu diraningkan Itu benar-benar konsepnya harus jelas dulu Oke jadi benar-benar konsepnya harus jelas Sesuai dengan marketnya Mungkin itu yang paling utama kali ya Pak ya Nah kalau kita melihat nih Setahun dua tahun belakangan kan pandemi Boleh cerita dulu gak sih Pak Sebagai GM hotel Salah satu industri yang sangat terdampak Itu waktu covid itu jelas-jelas Itu hantaman luar biasa buat industri perhotelan gitu ya Tapi Sejauh ini Ini proses pemulihannya sudah berjalan Waktu pandemi itu banyak hotel yang gulung tikar Banyak yang potong gaji setengah Banyak yang merumahkan karyawan Itu memang berat banget Masa-masa yang sangat berat buat industri perhotelan Karena bagaimanapun Industri perhotelan itu adalah industri yang bergerak Dengan mengundang banyak orang untuk datang Sementara waktu itu pergerakan orang itu benar-benar dibatasi Sehingga itu sangat jelas Membawa dampak luar biasa Bagi runtuhnya banyak perhotelan Industri perhotelan yang ada di Indonesia terutama Tapi sejauh ini Kurang lebih satu tahun belakangan ini Pemulihan sudah mulai berjalan Marketnya sudah mulai rame lagi Kemudian Mice Government Sudah mulai jalan lagi Beracara, meeting di hotel dan sebagainya Orang juga sudah mulai Gak ragu lagi untuk staycation Berlibur di akhir pekan Sekarang hotel sudah mulai rame lagi Ada strategi khusus gak sih Pak Untuk meningkatkan lagi Awarenessnya terhadap Ini kan pasti hotel-hotel langsung berlomba-lomba Semua punya paket Semua punya macem-macem Nah ini strateginya seperti apa? Jadi yang pasti Kita itu benar-benar promote Dari sisi kesehatan Bahwa hotel kita dikelola Dari sisi higienis yang Luar biasa ekstra Artinya Apa yang menjadi syarat Kesehatan Waktu pandemi itu Tetap kita terapkan Hingga saat ini Ya meskipun sekarang sudah mulai Buka masker dan sebagainya Tapi kita tetap Mengutamakan kesehatan Ketika orang datang Itu benar-benar yakin Bahwa hotel itu bersih Yang kedua adalah Ini PRnya bagi Markom sih ya Jadi memang Gimana caranya Supaya pesan-pesan yang disampaikan Mengenai fasilitas Mengenai layanan Mengenai produk-produk yang dimiliki Itu bisa tersampaikan Dan itu PR banget Jadi Sejauh ini Memang Semua hotel berlomba-lomba Untuk Kembali Mencari market Dari awal lagi Karena mau gak mau Yang dua tahun ini marketnya udah hilang Jadi berubah lagi Berubah lagi Trendnya juga berubah Kalau dulu Mungkin market segmen government Itu masih mendominasi Tapi sekarang Yang tadinya travel agent Itu benar-benar mati Saat Pandemi Sekarang justru Travel agent mendominasi Nah sekarang Akhirnya yang para sales Dan Markom itu Benar-benar Mesti lebih presisi Dalam menentukan Marketnya Nah upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim sales Marketing Untuk promote Produk layanan tadi Itu benar-benar menentukan Nah sekarang juga eranya digital Kita bicara di Apa Social media Di instagram Di facebook Di radio Di tv bahkan Itu menjadi lebih penting Karena bisa menjangkau Lebih luas Daripada Tim salesnya yang harus keluar kota Untuk sales call Sales trip Itu biayanya besar Tapi Exposurenya tidak seluas Jika kita berpromosi Melalui media Gitu Ya tadi Pak Jonak juga mengatakan Bahwa harus tepat Mengkomunikasikan Bagaimana Sebuah pelayanan Dan juga fasilitas hotel itu Bisa Apa ya Menjangkau banyak orang Nah selama ini Apa saja strategi Yang sudah dilakukan Dan Fasilitas dengan pelayanan itu Mana yang lebih penting Pak Kadang-kadang kan Karena Ada yang Oh kekurangannya disini Kelebihannya disini Nah itu gimana tuh Pak Jadi gini Antara Fasilitas Dan pelayanan Itu memang harus Berjalan bersamaan Kalau kita punya Fasilitas yang bagus Tapi yang melayani Tidak bagus Ya tetap aja Orang akan komen negatif Sebaliknya Kalau kita punya Tim yang bagus Pelayanan yang bagus Tapi kita tidak punya Fasilitas Fasilitas unggulan Maka apa yang mau dijual Kita mau melayani apa Sehingga Fasilitas Harus dibarangi Dengan Layanan yang baik Saya masih ingat Betul Waktu saya pertama Masuk hotel Ada tamu Yang komplain Itu karena Pillow case nya Itu ada Coretan bullpen Coretan bullpen Sekitar Ya satu jari Gini deh Itu cuma satu Halus gitu aja Komplainnya luar biasa Ke FO Gebra-gebrak meja Itu sampai Akhirnya dia ngeluarin pistol Saya ditodong pistol Jadi Emang Kalau Apa namanya Hospitality itu Karena Jasa Dan juga ketemu orang Langsung Beda-beda ya Karakter orang Karakternya orang Beda-beda Dan Begini Orang-orang itu Tidak memahami Proses Dibalik Seperti apa sih Kami menyiapkan Makanan yang tersedia Untuk breakfast Bagaimana sih Proses Kami menyiapkan Kamar Hingga rapi Dan siap Digunakan oleh tamu Kebanyakan dari tamu Sedihnya adalah Mereka tuh Merasa bayar Jadi mereka ingin Mendapatkan Sesuatu yang worth Dengan harga yang mereka bayar Dan itu adalah relatif Sehingga ketika Tamu Yang Merasa Ini tidak worth Dengan uang yang saya bayar Akhirnya dia merasa Bebas untuk komplain Apalagi di era digital Mereka bisa komplain Melalui social media Dan sebagainya Ada juga yang Seperti saya tadi Langsung ke FO Langsung marah-marah Dan sebagainya Tapi itu adalah challenge-nya Oleh karena itu Saya bilang tadi Kalau kita mau Menentukan Harga Kamar hotel itu berapa Kita harus memastikan Bahwa Produk kita memang cocok Dengan harga itu Kemudian market kita Juga cocok Berada di harga itu Sehingga Bisa Mix and match Dan ketemu Bisnis bisa jalan Kalau melihat dari Hotel next sendiri Pak Kan itu berada di Di kota berarti ya Di kota juta Next hotel itu Keunikannya begini Kalau misalnya Kita dari Surabaya Masuk ke Jogja Langsung ketemu next hotel Kalau kita dari arah Semarang Dari arah luar kota Itu keluar ring road Itu langsung next hotel Apalagi Nanti ada Tol yang baru Itu turun tol Dari tol Boyolali Itu masuk langsung Turunnya langsung ke next hotel Jadi strategis banget Dan sekarang Pengembangan-pengembangan Daerah wisata Itu adanya Di daerah utara Seperti ke area Perambanan Ke area Kaliurang Dan ke area Jalan Monosari Ke Gunung Kidul Dan itu semua Satu arah tinggal lurus Dari next Kenapa? Sekarang Orang ke Malioboro Udah males Macet Jalannya ditutup Parkirnya jauh Jadi sekarang Ada banyak Wisata alternatif baru Ke area-area Yang deket dengan next Apalagi area-area Yang terbuka Terus yang ke sawah Ke gunung Sekarang ini di Jogja Lagi digencarkan juga ya Di daerah-daerah sana Ada perubahan gak sih Pak Dari tahun Sebelum pandemi Sama setelah pandemi Dari market Terus dari mungkin Habit orang-orang Pastikan Kalau sekarang ini Semua orang cari Outdoor Nah dari Mungkin dari pelanggannya Next Hotel sendiri Perubahannya seperti apa itu Pak? Betul Jadi Memang kerasa banget Perbedaan Antara sebelum Dan setelah pandemi Nah Kebetulan Next Hotel itu Berada Di luar Area kebisingan publik Kalau misalnya Kita masuk ke Next Hotel gitu ya Itu bener-bener Kayak hidden gem Orang tidak akan mengira Bahwa disitu ada hotel besar Ada hotel bagus Karena dari pinggir jalan Terlihat Seperti Apa Tidak ada apa-apa gitu Tapi begitu masuk Ternyata ada hotel bagus Dengan fasilitasnya lengkap Parkirannya luas Bahkan Market kami itu Banyak yang Kalau grup itu Bawa bis Empat bis Lima bis Nambis Tujuh bis Dan itu parkir dengan bebas disitu Bayangin kalau misalnya Bawa tujuh bis Rombongan Terus kemudian Harus ke Malioboro Itu gak kebayang Parkirnya bakal ribet banget Nah Dari market itu Itu kecenderungannya Mereka itu misalnya Sorry check in Itu dari sebelumnya Mereka udah Kewisata merapi dulu Outdoor gitu kan Habis itu pulang Makan malam Besok paginya Trip lagi ke pantai gitu Selalu Kecenderungannya adalah Hari pertama Tripnya itu adalah Gunung Yang hari kedua Tripnya adalah pantai Kecenderungannya seperti itu Nah Oleh karena itu Karena itu bis-bis Lagi-lagi Market yang dibawa Itu melalui travel agent Nah Sehingga dulu Yang kuatnya itu adalah Government Sekarang Tripnya berubah Market segmennya Ada di travel agent Yang kuat gitu Nah Perubahan market segmen Itulah yang harus kita tangkap Sehingga Kita harus cari Nits market yang cocok Karena kalau government Semua hotel Sekarang Ngincernya government Saya pernah Sales call Ke satu kementerian Di Jakarta Saya jam 9 pagi Sudah sampai di kementerian itu Ngisi logbook Nulis absen gitu ya Saya ada di antrian 38 Baru jam 9 pagi Jadi daripada Saya ngerebutin Kue yang besar Tapi diambil Sama banyak orang Dan akhirnya Kuenya kecil Lebih baik Saya maintain Kue yang kecil Tapi hanya sedikit Yang ngambil Otomatis Porsinya lebih besar Nah itu yang kami lakukan Sehingga Produksi kami Dari sisi revenue Dari market-market Yang kami tuju Lebih stabil Dan lebih terjaga Jadi memang Ada perubahan Dari target marketnya Yang mais dulu Mungkin lebih banyak Tapi sekarang Memang habitnya Masyarakat juga Itu staycation tadi Terus juga mereka Cari tempat-tempat baru Gitu kan Jadi memang Cocok sekali kali ya Nah Kalau ke Jogja Saya biasanya ini pak Sepedahan Itu lagi rame banget Itu lagi rame banget ya Itu gimana Di area next hotel sendiri Untuk Biasanya kan Kaliurang Atau Nanggulan Nah gitu Itu areanya Dan juga Fasilitasnya Sudah lengkap belum pak Nah Untuk sepeda Itu area prime Untuk sepedaan Kalau next Gitu loh Karena dari hotel Mana pun Pasti ngelewatin next Karena areanya Itu sangat seksi Dia tujuannya ke Merapi Jadi dia tracknya naik dulu Nanti abis itu baliknya turun Nanti ngelewatin situ lagi Nah kebetulan Wilayah Fasilitas jalannya next Itu kan besar Panjang gitu Sehingga Friendly untuk orang-orang Naik sepeda Untuk sepedaan Di areanya Karena itu cukup luas Untuk sepedaan Untuk lari pagi Itu ada jogging tracknya Terus kemudian Buat anak-anak juga otomatis Kalau misalnya Biasanya hotel Keluar itu udah jalan raya Nah ini lebih friendly Untuk orang-orang Untuk jalan-jalan pagi Jadi areanya itu berapa luas sih pak Karena ada jogging tracknya Ada juga bis-bis Bisa bari 7 bis gitu Total area disitu Itu ada 5 hektare Jadi Jadi cukup luas Untuk Untuk berbagai macam fungsi Ini juga kebetulan Next juga akan melakukan Pengembangan lebih lanjut Karena masih ada tanah-tanah Yang Apa Masih bisa difungsikan Nah ini sedang kami godok Beruntukannya seperti itu Ya mudah-mudahan Dengan ada pengembangan itu Nanti next hotel Semakin besar Dan semakin diminati oleh masyarakat Seperti itu Apakah fokusnya ke Kamar-kamar Atau ke fasilitas nih pak Dua-duanya Dua-duanya Kamar otomatis Kalau kamar ditambah Itu kemudian Fasilitas juga ditambah Demikian juga untuk ballroomnya Karena Kalau kita mau Begini Industri Perhotelan itu Tidak cuma bisa hidup Dari jual kamar aja Karena kalau misalnya Kita punya 100 kamar Harga kamarnya 1 juta Kalau full book Itu hanya bisa Menghasilkan 100 juta Itu dibentuk Tapi ada Slot revenue yang lain Yang bisa diberdayakan Yang revenue-nya bisa lebih besar Daripada kamar Yaitu food F&B Food and beverage Nah Dengan kita punya ballroom Maka akan ada orang-orang Yang meeting disitu Nah meeting itu Ada makan pagi Ada makan siang Ada makan malam Ada coffee breaknya Kali berapa orang Kali berapa hari Revenue bisa lebih besar Daripada room Nah itu ya Strategi pengembangan itu Yang akan kita gunakan Supaya Next hotel itu Bisa semakin besar Dan semakin produktif Semoga ya Pak ya Semoga Nanti saya juga mungkin Bisa mampir ke sana Harus Nah tapi kalau Jogja Dalam Setahun ini Makin lama Makin macet ya Pak Nah itu gimana tuh Pak Apa ada Kalau transportasi kan Memang di sana Nggak Nggak transportasi umum Nggak banyak ya Mungkin karena Karena dulunya kan Deket-deket Mungkin bisa jalan Atau Nggak Tidak seluas sekarang gitu Area-area untuk wisatanya Nah ini Gimana tuh Apakah ada Mengakomodir juga Shuttle Misalnya Atau seperti apa Ya sebetulnya Kalau dari next hotel itu Ada juga Mobil yang tersedia Untuk shuttle Ada paket-paket juga Mau Berwisata Kemana-kemana Kita juga bisa Merekomendasikan Dan itu Dibandering sama kamar Itu juga ada gitu Tapi bagaimanapun Yang terpenting adalah Next hotel itu Lokasinya deket Dengan berbagai Wisata-wisata baru Yang lagi hits Di Jogja gitu Sehingga itu Akan memudahkan Para tamu Yang akan Menikmati Berwisata di Jogja Gak cuman Malioboro Dari dulu Malioboro Malioboro lagi Sorry tuh Malioboro Sekarang udah berubah Banget wajahnya gitu Sekarang lebih modern Tapi justru modern itu Justru Menghilangkan Kesan Jogjanya itu sendiri Akhirnya Orang-orang sekarang Lebih memilih Untuk berwisata Di luar Malioboro Karena Menghindari macet itu juga sih Memang Oke Kalau gitu Ini Mungkin yang terakhir Pak Jonas Mungkin ada yang Ingin disampaikan Kepada Gen Z Dan millennial nih Yang sedang menonton Podcast kita Pada episode kali ini Mungkin yang pertama Pesan Kalau tadi kan Pak Jonas ini Berubah Dari dosen Sekarang jadi Di Hospitality Nah mungkin Gimana nih Biar semangat Gen Z Untuk Mengejar Apa ya Impian Atau mengejar Pekerjaan Yang sesuai Dengan passion Nah itu kan Gak mudah tuh ya Pak Betul Ya jadi begini Mbak Ratu Dulu Saya tuh kuliah sambil kerja Itulah sebabnya Ketika saya lulus kuliah Saya tuh Tidak lagi start Dari level staff Tapi saya lulus kuliah Saya udah level manager Karena Saya udah punya pengalaman Saya udah punya pengalaman kerja Dan sebagainya Jadi saya tidak perlu harus Start dari awal lagi Nah kecenderungannya Anak Sehingga Sehingga waktu itu Saya bisa jadi GM Di usia muda ya Sukarnya Karena saya udah punya Pengalaman yang banyak Nah Kecenderungannya Anak-anak Generasi sekarang Generasi Z Itu Pinginnya Instant Jadi pinginnya Ya influencer Pinginnya langsung Dapat duit besar Akhirnya cara singkat Ya udah jadi influencer Misalnya Ada juga yang lucu Kalau misalnya Saya lagi interview Calon karyawan Baru lulus kuliah Tapi gajinya Udah minta Dua kali UMK Sementara belum punya Pengalaman yang lain Padahal ijazahnya Sarjana Sementara itu Ada yang lain Yang hanya lulusan SMA SMK Tapi sudah pengalaman Tiga tahun Empat tahun Nah Akhirnya saya harus memilih Saya lebih memilih Yang lulusan SMA Tapi sudah punya pengalaman Dan punya skill Daripada Lulusan Sarjana Tapi belum punya pengalaman Belum punya skill Dan minta gajinya mahal Nah Jadi Pesan saya kepada Teman-teman Generasi Z Jangan akan mudah Jaman sekarang itu Sebisa mungkin Kalau bisa kuliah Karena kalau misalnya Kita mau masuk level Managerial Atau berkarir Itu paling enggak Itu harus sarjana Gitu Terus kemudian Kalau bisa Selama kuliah Sambil kuliah Sambil kerja Karena dari situlah Skill kita terbentuk Terus kemudian Jadi terbentuk juga Mindset kita Oh ternyata kita cocok Untuk bekerja di bidang ini Dan dari situ kita mulai Mengasah lagi Skill kita Hingga benar-benar tajam Sehingga ketika kita lulus Kita udah punya dua modal Satu ijasa Satu pengalaman Dan Dengan demikian Ketika kita lulus Kita lemar pekerjaan Untuk karir yang lebih baik Itu akan lebih mudah Gitu Tujuannya lebih mudah Untuk tercapai Kalau misalnya Dua hal tadi Bisa kita miliki Baik Jadi memang Walaupun kita masih Di bangku sekolah Bagaimana caranya Kita Untuk Mengasah skill Gitu ya Di luar Yang kita punya Dan Mungkin kita bisa mencoba Untuk bekerja Gitu kan Karena Dengan pengalaman itu Nantinya Untuk karir Juga akan semakin kuat Begitu Baik Ya ini memang juga Berkaitan dengan Partai Perindo Kempen aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Sangat relate sekali Dengan movement Yang dijalankan oleh Partai Perindo Yaitu Produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli Dan turun langsung Untuk Indonesia yang sejahtera Partai Perindo Memanggil putra-putri Terbaik Untuk Indonesia sejahtera Melalui konvensi rakyat Yaitu program Penjaringan secara daring Bagi warga negara Indonesia Yang berminat Untuk Mendaftarkan diri Sebagai bakal Calon anggota legislatif Atau bacalek Di semua tingkatan Pemilihan DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi Atau DPR RI Nah untuk mendaftar Caranya mudah sekali Detailnya langsung saja Kunjungi website www.konvensi rakyat.com Dan juga untuk Mendaftarkan Sebagai anggota Partai Perindo Bisa mengunjungi Website www.partaiperindo Oke Dan jangan lupa juga Download aplikasi Partai Perindo Di App Store Dan Play Store Anda Atau scan barcode ini Oke Baik Kalau gitu terima kasih banyak Pak Jonas atas pemikiran Insidenya Terima kasih Untuk para penonton podcast ini Dan sukses selalu Pak Jonas Nanti saya mampir ke Yogyakarta Baik Terima kasih juga Untuk Partai Perindo Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Salam aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Terima kasih Sampai jumpa Marilah seluruh rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi Nusa Bangsa Salahkan Untuk masa depan Pantah Menyerah Itulah Pedomanmu Lentaskan kemiskinan cita-cita Namun Rintangan Tak menggentarkan dirimu Indonesia Majin Sejahtera Tujuannya Nyalakan Api Semangat Perjuangan Dengan Gemah Nyatakan Persatuan Oleh Erindo Oleh Erindo Jayalah Indonesia Jawah Beerah Barb Sumana God ym